Menari meraba nadi sendiri, begini cara mudah deteksi irama jantung. Dengan cara meraba nadi sendiri, atau dipendekkan menari. Ini satu istilah yang mudah diingat, menari meraba nadi sendiri. Yaitu dengan cara, kita lihat ini jempol ya, kemudian disini ada dua celah. Di atas ini kita raba dengan tiga jari, seperti ini. Raba pelan saja, maka kita akan merasakan detakan jantung kita disitu. Detakan nadi kita. Lalu kita hitung selama 30 detik, ada berapa ketukannya. Katakanlah ada 40 ketukan. Maka dikalikan dua. Karena kan 30 detik kali dua, 60 detik sama dengan satu menit. Jadi kalau tadi 40 ketukan, hasil hitungan dalam 30 detik dikali dua, jadi 80 kali per menit. Itu adalah laju jantung kita, atau heart rate kita. Nah, kita tahu orang normal itu, heart rate-nya dalam keadaan istirahat seperti ini, antara 50 sampai 90. Dulu kita sering mengatakan 60 sampai 100, tapi 100 itu kalau dalam keadaan istirahat terlalu cepat. Jadi lebih baik menggunakan definisi 50 sampai 90 kali per menit. Nah, jadi kalau kita menghitung tadi lagi resting begini, eh ternyata denyut kita hanya 40 kali per menit. Jadi dalam 30 detik itu cuma 20 kali, gitu kan? Kali dua jadi 60, kan? Eh, jadi 40. Nah, maka itu terlalu lambat. Ya, namanya bradycardia terlalu lambat. Atau ketika dihitung ternyata hasilnya 120 terlalu cepat. Something wrong tuh kalau seperti itu. Nah, salah satunya yang tidak benar itu adalah denyutan yang irregular. Kalau di raba itu tidak reguler seperti itu, tapi irregular seperti itu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itu namanya fibrilasi atrium. Irreguler. Nah, ini penting dikenali oleh masyarakat. Karena fibrilasi atrium itu di Indonesia ini diderita terutama pada orang yang berusia 40 sampai 60 tahun. Dan ini adalah usia produktif. Dan fibrilasi atrium ini menyebabkan struk. Bayangkan kalau orang-orang produktif di Indonesia ini mengalami struk, mereka menjadi tidak produktif. Mereka menjadi lumpuh. Bukan hanya mereka sebagai individu, umumnya mereka kepala keluarga, kan? Jadi banyak sekali efek sosial dan ekonomi berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.